Sementara itu pemirsa Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Bitung melakukan pendampingan bagi korban perdagangan manusia yang menyaris menjadikan menjadi pekerja seks komersial di Papua Di pimpin Kadis P3A Kota Bitung, Mefa Woran, didampingi Kanit Ellen Kambing Nampak melakukan pendampingan bagi korban trafficking di Polsek Pelabuhan Bitung Pihak yang melakukan pendampingan serta meminta mafia-mafia trafficking ini segera diamankan pihak berwajib Ia juga mengatakan pihak korban ini bukanlah masyarakat Kota Bitung, melainkan masyarakat Kota Manado dan Minahasa Selatan Mereka masih ragu apakah akan diperdagangkan atau benar-benar akan dipekerjakan sesuai dengan yang ditawarkan Jadi mereka dijanjikan untuk bekerja jadi pelayan di salah satu kafe di Biak Tetapi kemudian setelah di asesmen ternyata ada banyak tawaran-tawaran dan kemudian perseratan-perseratan yang menunjukkan bahwa memang mereka akan dipekerjakan sebagai pekerja seks Tujuan kami agar berkoordinasi dengan pihak polisian agar mafia-mafia ini ditangkap Dan nama para mafia, usia dan tempat tinggal pun jelas Kadis pun mengharapkan pihak terkait untuk melakukan tindakan tegas bagi semua pelaku Baik trafficking, kekerasan pelecehan seksual, kekerasan perempuan dan anak agar ada efek jarak Dari Bitung Tim Liputan, Kawanwa TV melaporkan